MKA akan mengembalikan sistem pemilihan yang umum menjadi proporsional tertutup sebagaimana dulu di zaman otoritarian Orde Baru. Ini persoalan serius. Pasti masalah yang sangat besar. Semua partai politik, bahkan KPU, siapkan administrasinya dalam konteks proporsional terbuka. Kalau tiba-tiba berubah, menjadi tertutup, dan jangan sampai terjadi kekacauan politik. PDI Perjuangan selalu siap. Baik pemilu legislatif dengan daftar terbuka maupun tertutup, meskipun PDI Perjuangan berdasarkan aspek-aspek strategis dan juga untuk mendorong pelembagaan partai politik, kami mendorong proporsional tertutup. Bagaimana mungkin bocor atau apa, kalau itu saja belum dibahas. Mantan Wamen Kumham era SBY, Denny Indrayana, mengaku mendapatkan informasi terkait uji materi undang-undang pemilu di Mahkamah Konstitusi. Menurut dia, MK akan mengembalikan pemilu legislatif ke sistem proporsional tertutup lagi. Lontaran Denny menuai kontroversi, Menko Polhukam Mahfud MD meminta polisi menyelidiki kasus ini. Pasalnya, jika benar Denny mendapatkan informasi putusan MK sebelum dibacakan, hal ini masuk kategori membocorkan rahasia negara. Benarkah Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi sudah memutus uji materi undang-undang pemilu ini? Dan apa implikasinya jika Mahkamah Konstitusi memutuskan pemilu legislatif menggunakan sistem proporsional tertutup lagi? Inilah tema satu meja The Forum. Benarkah pemilu tertutup lagi dalam tanda tanya? Bakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana mendapatkan informasi dugaan putusan Mahkamah Konstitusi terkait penetapan sistem pemilu proporsional tertutup. Informasi yang dilontarkan Denny pun muai kontroversi. Informasi yang saya dapat, MK akan mengembalikan sistem pemilihan umum menjadi proporsional tertutup sebagaimana dulu di zaman otoritarian warga baru. Ini persoalan serius. Pertama, MK harusnya tidak masuk ke dalam sistem pemilu. Kedua, karena sekarang proses pemilu sudah berjalan, sudah ada dakpar cawan sementara, maka putusan di tengah jalan semacam ini akan mengganggu proses pemilihan umum legislatif. akan terjadi kekacauan. Ceos yang mengganggu persiapan-persiapan pelaksanaan pemilu. Sontak pernyataan Denny ditanggapi oleh Menko Polguka Mahfud MD. Mahfud juga meminta polisi dan Mahkamah Konstitusi untuk mengusut dugaan informasi tersebut. Iya, saya katakan kalau betul itu bocor itu salah. Yang salah satu yang membocorkannya di dalam, saya tadi sudah kata supaya diusut siapa di dalam yang suka bicara itu. Kalau memang sudah diputuskan, kalau membocor itu kan bisa saya tidak bocor. Juga, Denny juga supaya menjelaskan bahwa itu benar dan itu nanti tentu akan terlihat dalam perjalanan waktu. Siapa yang benar, siapa yang salah. Sebelum putusan betul diketok, itu tidak boleh bocor. Polemik sistem proporsional tertutup dan terbuka sudah dimulai sejak akhir tahun lalu. Namun awal di Januari, delapan partai politik telah menyatakan menolak sistem proporsional tertutup alias hanya mencobos parpol tanpa pilihan calon legislatif. Sejumlah tokoh parpol pun mengomentari dugaan informasi sistem proporsional tertutup. Kalau dipaksakan perubahan orientasi dari terbuka menjadi tertutup, semua patoknya masalah yang sama bukan hanya didepareli, tapi didepareli provinsi, kota, dan kabupaten. Itu masalah yang sangat besar. Bisa-bisa banyak sekali orang yang mundur sebagai nyalek sehingga tahapan penyurup bisa terlancam. Kan putusan MK itu final dan mengikat. Mestinya kan sudah final itu. Jadi karena itu, kalau misalnya diuji lagi sekarang, lalu dibuat tertutup, nah ini salah. Menyalahian sudah final dan mengikat tadi. Bengarkah MK sudah membuat putusan? Dan mengapa dugaan informasi ini semakin memanas di tahun politik? Informasi Denny Indrayana bahwa MK telah memutuskan pemilu tertutup lagi, memicu kontroversi. Itulah tema satu Meja The Forum yang akan saya bahas dengan sejumlah narasumber yang telah hadir di studio. Dari ujung sebelah kanan ada Bang Ferry Amsari, ahli hukum tetanegara. Malam, Bang Ferry. Lalu kemudian ada Mas Ahmad Basarah, politisi dari PDI Perjuangan. Malam, Mas Ahmad Basarah. Di sebelah kiri saya ada Beni Harman, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat. Malam, Bang Beni. Lalu kemudian dari Melbourne, melalui sambungan Zoom, ada Denny Indrayana. Malam, Bang Denny. Kemudian ada juga menkopol hukam Mahfud MD dari Inde, melalui sambungan telepon. Malam, Pak Mahfud. Malam. Dan ada juga Hakim Mahkamah Konstitusi 2015-2020, Dewa Gede Palguna yang sedang berada di Bali. Malam, Pak Palguna. Malam. Baik, saya akan tanyakan terdiri dulu kepada Pak Mahfud dari Inde. Pak Mahfud, Anda keras sekali merespon cuitan dari Denny Indrayana yang mengatakan pemilu legislatif bakal tertutup lagi. Apa sebetulnya dasar Pak Mahfud? Enggak, kalau saya pemilih legislatif terbuka, tertutup, mereng atau tegak itu saya enggak peduli itu. Enggak peduli saya enggak, karena soal terbuka, tertutup. Yang saya sayangkan itu, juga saya enggak peduli, Denny ngomong gitu juga saya enggak peduli pada Denny-nya. Tapi karena yang dikatakan itu info kredibel. Info kredibel, oke. Kalau info kredibel itu tidak ada lain kecuali di dalam MK. Kalau dari luar pasti tidak kredibel kalau orang luar. Oke. Pasti dalam MK. Maka yang saya suruh selidiki ke dalam pasus itu, MK-nya, saya datangnya MK cari itu. Merusak kehidupan hukum kita, putusan pengadilan, bisa menjadi info kredibel pasti dari dalam. Kalau Denny-nya sih saya enggak apa-apa mau ngomong terbuka, tertutup, mendengar dari A, C, B, enggak apa-apa. Saya suruh dia kamu terus saja ngomong. Saya tadi telpon-telponan, terus saja saya enggak ada marah sama kamu, saya bilang tanya aja sama Denny. Malah saya tugaskan kamu agar Anies itu dapat, apa namanya, dapat tiket. Jangan sampai terhalang, saya bilang gitu. Demi hidupnya demokrasi. Saya enggak ada urusan, kalau urusan pencalonan siapa lah. Tertutup, terbuka, tertidur. Asal jangan tertunda ya Pak Mabut ya? Iya, asal jangan tertunda. Nah, saya enggak marah sama Denny. Saya suruh cari KMK. Kalau ada orang dalam yang bocor-bocor kami, itu sangat merusak. Saya ini jadi hakim ya. Dulu enggak pernah bicara dengan orang. Beri syarat apa, sindir, nomor perkara atau apa, enggak mau. Sekarang ini saya sudah 8 tahun, enggak pernah ketemu dengan Saldi. Padahal dulu pagi sore 2 hari, saling telepon, men, kopi bersama. Saya juga sama Saldi mengatur diri, enggak boleh ketemu kita. Karena kamu hakim, saya bukan, saya bilang. Nanti akan timbul fitnah. Tapi gini, Pak Mabut, Pak Mabut, tadi Denny mengatakan bahwa info kredibel itu bukan dari lingkungan MK. Kalau itu apakah kemudian bisa dikonstruksikan sebagai pembocoran rahasia negara? Terserah, makanya sesuruh. Bagi saya, kalau info kredibel itu bukan hakim MK, tapi bisa dari dalam MK. Saya dengar sekjennya, kesekjenan, kepaniteraan, mau diperiksa itu. Mungkin memang bukan hakim, tapi orang dalam itu kan banyak. Harus dicari. Kalau ada yang pertama nguping sidang. Dulu pernah, saya pecat dulu dulu. Pernah gitu. Bicara sidang rahasia, bicara keluar. Enggak boleh itu. Di mana-mana di dunia ini, enggak boleh. Hakim sedang memproses itu, lalu bocor. salah satu pembicaraannya itu. Nah, saya yang itu, jangan rusak kredibilitas MK itu. Dalam hal itu, karena bisa terjadi jual-beli. Nanti suatu saat. Bahkan diisukan juga dulu, ada hakim-hakim yang tahu berita itu, lalu dijual ke calon-calon peserta pilkada itu. Baru ketahuan. Sesudah karena apa? Ya, bayar. Padahal memang sudah diputus, lalu memang sudah menang. Lalu dimintai uang, karena katanya mau dibenangkan. Karena memang sudah menang. Nah, itu kan ulah orang dalam, kan? Oke. Nah, kalau Dene itu, memang kerjaannya politik, kerjaannya ngawasi, dan bilang, saya mau ngawal, lakukan aja apa saja. Saya sering telpon-telponan, ambil tiga. Ya, kalau ke Jakarta, saya suruh mampir ke rumah. Saya kalau ke Melbourne, makan ke rumah dia. Enggak ada urusan. Dan enggak marah sama Dene. Mumpung ada dalam, Pak Mahfud, mumpung ada dalam satu panggung. Pak Mahfud berkenan, tanya kepada Dene, infonya dari mana gitu? Agak lebih clear gitu? Enggak, Anda aja. Karena saya sudah tanya sama dia. Saya tidak ingin tahu juga. Artinya Pak Mahfud sudah tahu? Kira-kira informasinya dari mana gitu? Enggak. Saya sudah telpon-telponan dengan Dene agak lama ngomongnya. Lama ngomongnya kemarin? Kemarin. Ya kemarin saya ngomong. Begitu itu ribut. Terus saya datang ke MK. Bagi saya itu, saya datang itu harus dicari. Ini soal kredibilitas pengadilan. Saya bilang. Kalau Dene tahu dari siapa, saya tidak ingin tahu dari Dene. Pasti tidak akan buka. Pasti tidak bakal buka dia. Kamu paksa pun. Mas Budiman paksa pun sekarang melalui video Zoom. Tidak bakal buka dia. Bunuh diri kalau buka itu. Tapi hasil kelanjutan dari penyelidikan kepolisian gimana Pak Mahfud? Tidak tahu saya. Kan saya tidak, saya tidak, bukan saya pelapurnya. Kayaknya MK sendiri yang akan melakukan tindakan gitu ya. Kedalam mau meriksa, lalu yang keluar suruh cari ke polisi. Nah menurut saya itu tepat. Menurut saya sangat tepat. Tapi bagi Dene, apakah kalau memang terbukti membocorkan rahasia negara akan ada sanksi gitu Pak Mahfud? Tidak tahu. Terserah polisinya. Terserah polisi ya? Terserah hukum ya. Tapi saya sama, saya sama sekali tidak menyalahkan Dene. Saya kan disuruh di Twitter saya supaya dicari itu. Siapa yang mengaku sebagai A1. Karena kredibel itu, kredibel itu artinya A1. Kalau dalam ilmu intelijen, di bahasakan bahasa sosial. Bahasa ilmu sosial, kalau ilmu intelijen A1 itu artinya sangat kredibel. Pasti dari orang dalam. Tidak mungkin orang luar bisa kredibel kalau tidak nguping. Kan gitu. Kalau itu sidangnya tertutup. Ada di lantai 16. Di MK itu. Tidak boleh orang masuk. Tidak perekaman. Tidak boleh masuk. Baik, baik. Oke. Saya kembali ke Bung Deni Indrayana. Bung Deni, informasi kredibel yang Anda peroleh itu dari Anda sendiri atau dari mana? Mas, kalau yang terkait yang saya tweet, biarkan nanti saya sampaikan pada yang berwenang lah. Nanti kan ada pemeriksaan. Sudah masuk. Tapi saya kasih gambaran beginilah. Kenapa yang kredibel itu tidak perlu hadir dari Mahkamah Konstitusi. Oke. Satu, sekitar beberapa waktu yang lalu. Misalnya, saya dihubungi oleh Ketua DPD. Pak Lanyala. Pak Lanyala. Oke. Ini, ini bukan yang terkait dengan tweet ya. Supaya tidak salah paham. Jadi, Pak Lanyala bilang, Mas Deni, ini, kelihatannya Mahkamah Konstitusi akan memutuskan mencoba tutup dan karenanya pemilu ditunda 2-3 bulan karena KPU akan perlu waktu untuk menyesuaian sistem. Saya bilang, kok bisa, Pak? Iya, begitu. Itu salah satu contoh masa Ketua DPD tidak kredibel. Kredibel dong. Artinya, Artinya, Bung Deni, informasi yang Anda terima dari Ketua DPD? Bukan. Tadi saya bilang, ini tidak terkait dengan tweet kan. Tadi saya bilang, ini tidak terkait dengan tweet. Saya hanya memberi contoh. Oh, memberi contoh. Oke. Iya. ini fiksa bahwa saya berhubungan telepon dengan Pak Lanyala itu fakta. Tapi kalau yang terkait dengan tweet itu, saya ingin gambarkan bahwa tidak harus dari Mahkamah Konstitusi. Seorang Ketua DPD kan juga kredibel. Oke. Jadi, apa yang dimaksud dengan kredibel? Kredibel ya, dia punya kapasitas, dia bisa menganalisis, dia tahu apa bagaimana komposisi hakim sering misalnya berdiskusi dengan saya dan saya tahu integritasnya, itu yang dimaksud dengan kredibel kan. Tapi gini, Bung Deni, ini kan sebetulnya MK belum memutuskan apa-apa ya, kalau penjelasan dari MK gitu. Sehingga ketika Anda nge-tweet itu motivasinya sebetulnya apa sih? Satu ya, itu ada dua yang perlu saya jelaskan. Satu, belum memutuskan itu tidak menghalangi kami yang sering sidang-sidang DMK bisa melihat arah putusan. Oh, oke. Tentu prediksi, tentu antisipasi. Oke. Oh, dari cara pertanyaan di hakim cenderungnya akan menolak menerima. Oke. Oh, ini belum kesimpulan. Ya. Refli menyatakan misalnya ada dalam putusan kesimpulan itu rapat RPH-nya itu dilakukan sebelum kesimpulan di reka. Oke. Jadi, jadi kalau itu sih tidak menjamin bahwa kemudian belum ada keputusan, keputusan paling tidak arahnya tidak diketahui. Menjawab pertanyaan kedua, tujuannya, mas, tujuannya adalah agar kita bisa melakukan kontrol publik, pengawasan. Oke. Artian ini adalah isu yang penting bagi rakyat. Ini kenapa menjadi viral, Mas BDM? Karena ditunggu oleh seluruh caleg dari Sabang sampai Merauke. Ngembir tiap hari mereka tanya, Mas, ini proposinya tertutup atau terbuka? Oke. Partai semua nunggu. Sehingga kemudian ini sangat penting dan sangat strategis. Oke. Kita punya pengalaman tanggal 25 Mei, Pak Guna mengatakan itu perpanjangan HAKIM MK itu aneh bin ajaib putusannya. Kalau sudah begitu diputus, tidak bisa lagi dikoreksi. Oke, Bung Deni, ini kan menarik juga karena ada orang yang kemudian membaca pernyataan Anda untuk meningkatkan elektabilitas dari Partai Demokrat. Betul nggak sih itu? Pikiran saya sekali-kali nggak pikiran semacam itu. Saya adalah orang yang berkandangan bahwa ini tidak boleh MK masuk ke dalam putusan yang merubah sistem karena itu adalah kewenangan daripada Parlemen. Open legal policy, satu. Dua, kalau dipaksakan akan mengganggu sistem. Bayangkan, tadi saya ditelepon oleh teman-teman dari Kalimantan Selatan yang ribut, aduh gimana nih kalau tertutup, saya caleg, saya nomor sekian, ribut-ributan kursi, ini bisa bikin kelahi loh ini. Ini bisa bikin ada yang bayar-bayar untuk dapat nomor satu. Jadi ini sangat strategis untuk kemudian diingatkan. Saya justru berharap, SBDN, saya justru berharap ujungnya nanti putusan MK mengatakan proporsional terbuka. Jadi ini sebetulnya political statement dari Denny Indrayana ya? Saya pendukung sistem proporsional terbuka, Zem. Karena itu, ini cara kita untuk memberi kesempatan kepada MK sebelum diputus, tolong dipikirkan matang-matang. Karena ini dampaknya luar biasa, saya justru ingin ini proporsional terbuka tetap dipertahankan. Karena menurut saya itu dengan segala plus minus-nya, saat sekarang yang terbaik, kalau ingin diubah sistemnya, beri ruang kepada Parlemen, DPR, Presiden, dan DPD untuk diskusi dari berat cukup waktunya, maka kemudian mengenai persiapan tumbuh yang sudah berjalan. Baik, baik. Bung Denny Indrayana, saya akan tanya kepada Hakim Konstitusi Idewa Gede Palguna. Pak Palguna, jadi kalau dari diskusi dengan Denny Indrayana dan kemudian dari Pak Mahfud, potensi kebocorannya dari mana sih Pak Palguna? Tapi jawaban Pak Palguna setelah jeda berikut ini, terima kasih juga kepada Prop Mahfud dan Denny Indrayana telah tergabung di Satu Meja The Forum. Masih bersama saya, Budiman Tanrujo di Satu Meja The Forum. Saya ke Pak Palguna, Hakim MK 2015-2020. Pak Palguna, kalau tadi sesuai dengan penjelasan Bung Denny dan tweet yang Bung Denny, ini informasi kredibel itu apakah mungkin bocor dari Mahkamah Konstitusi? Ya, kalau ditanyakan mungkin bocor, ya mungkin saja. Tetapi menurut saya logikanya tidak nyambung itu. Tidak nyambung? Karena gini, kalau dikatakan putusan, itu berarti kan sudah ada lewat RPH, dapat pengusahaan hakim. Sementara kemarin, kalau saya dengar dari jurubicara Mahkamah Konstitusi, baik yang disampaikan Humas maupun Rob Eni, itu katanya tahapan yang baru tahapannya penyerahan kesimpulan, berarti kan belum ada rapat pengusahaan hakim. Bagaimana tiba-tiba sudah ada keputusan? Nah, artinya itu justru kredibilitas itu saya persoalakan kredibilitasnya yang tadi disebutkan itu. Gimana ceritanya? Nah, artinya itu secara logika bagi saya orang yang pernah berada dalam posisi sebagai hakim konstitusi. Menurut saya logika itu tidak benar. Nah, tapi kan Rod Deni tadi sudah menyampaikan, rupanya itu adalah kesimpulan-kesimpulan analisisnya sendiri melihat gelagat, cara-cara hakim bertanya, begitu kan? Tapi mungkin kan dibaca dari tren dan kecenderungan pikiran-pikiran dari hakim konstitusi? Belum tentu. Belum tentu? Tentu. Kalau Mas Budiman mengikuti cara saya bertanya misalnya, acap kali yang keputusan saya, pendapat pendirian saya justru sebaliknya dari yang saya tanyakan di ruang sidang. Kan itu cara menggali keterangan macam-macam, menggali keterangan ahli untuk memperoleh perspektifnya misalnya. Saya harus konfrontir sama dengan Anda wartawan, kan harus attacking untuk mendapatkan itu. Bukan berarti Anda siap dengan apa, bukan Anda berada dalam posisi itu, kan? Jadi kalau Pak Palguna baca lontaran pernyataan dari Bung Denny sebetulnya apa? Dia mengatakan informasi yang kredibel meskipun bukan dari lingkungan makamah konstitusi. Nah, itu dia yang jadi persoalan buat saya. Kalau maksudnya adalah seperti tadi, maksudnya, saya bukan membela makamah konstitusi, mas. Saya, kemarin saya mengkritik keras makamah konstitusi soal keputusan itu. Tapi menurut saya, kalau tujuannya adalah untuk mencegah makamah konstitusi dijadikan sebagai alat, katanya, untuk mengawal makamah konstitusi, katanya Pak Palguna Denny tadi, ya caranya jangan dengan menyampaikan narasi yang justru mengarahkan rakyat untuk tidak percaya kepada makamah konstitusi. Ini berbahaya menurut saya. Oke, oke. Baik, Pak Palguna. Saya ke Benny Harman, Denny Indrayana dan sekarang saya pindah ke Benny Harman. Bu Menny, Anda juga membela pernyataan atau informasi kredibel yang diperoleh dari Denny Indrayana. Ini apa? Pembelaan karena sama-sama dari Demokrat atau gimana? Tidak juga sih. Tapi Anda tanya nggak ke Bung Denny informasi siapa sih? Saya tanya, tapi sebelum saya tanya, saya yakin sekali apa yang disampaikan oleh Bung Denny, memang begitu adanya. Begitu adanya itu gimana? Begitu adanya, artinya memang betul demikian. Apa itu? Paling tidak mungkin. Suasana kebatinan di komunitas hakim MK memang seperti itu. Dari mana tahunnya? Ya, itu tadi. Pasti ada informasi dari dalam. Dari dalam? Dari dalam. Belum diputuskan? Bisa saja, belum diputuskan. Tapi suasana kebatinan itu bisa dibaca. Gimana yang baca suara kebatinan? Suasana kebatinan, ya. Itu bisa dilihat gelagatnya, suasana di dalam itu. dan mungkin ada orang dalam yang bisa membaca ini dan menyampaikan kepada Pak Denny. Itu satu soal. Soal yang kedua adalah, kalau toh itu betul Denny mendapatkan informasi orang dalam, saya memberikan apresiasi tinggi kepada Bung Denny. Dan kepada orang dalam yang telah membuka informasi itu kepada Bung Denny dan Pak Denny menyampaikan itu kepada publik. Mengapa saya katakan begitu? Ini penting, Pak Mas Budiman. Saya ingat betul, Mahkamah Konstitusi periode-periode sebelumnya ketika masalah ada hakim, ada masalah jual beli putusan di Mahkamah Konstitusi. Itukah informasi orang dalam? Oke. Informasi orang dalam itu disampaikan kepada pendegak hukum atau bahkan kepada publik, kemudian pendegak hukum menindaklanjuti informasi orang dalam. Maka, ketika Bung Denny menyampaikan itu, saya nggak kaget. Nggak kaget ya? Nggak kaget. Malah saya membenarkan betul itu. Oke, tapi gini. Kita harus melakukan koreksi. Bung, mari kita coba lihat ya. Tweet dari Pak SBY ya. Pak SBY kan membuat sebuah cool tweet yang cukup panjang sebetulnya. Ya, ya. Mungkin bisa ditampilkan tweet dari Pak SBY. yang kira-kira menyebutkan bakal ada apa ya, chaos politik ya. Chaos politik, chaos seperti apa sih yang dimaksudkan? Ya, menurut saya, saya menduga itu pun akan terjadi chaos politik. Coba bayangkan, proses saleg ini kan sudah berlangsung. Oke. Ya, sudah berlangsung. semua partai politik, sekian banyak partai politik sudah mengajukan nama-nama caleg dengan ada hope juga yang dianut itu adalah sistem terbuka sehingga ada semangat untuk ikut ambil bagian. Sebab ada kompetisi. Oke. Ada sistem pemilu yang open sis open competition. Kan begitu. Maka semangat orang untuk ikut ini. Oh, ditutup? Ya kan begitu lah. Tiba-tiba ada informasi gini, ini kan ya mengacaukan. 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 Coba bayangkan itu. Coba. Makanya menurut saya kalau memang begitu itu silakan. Oke. Tetapi mungkin akan datang lah. 2029. Di tengah-tengah proses ini. Oke. Jangan berubah aturan ya. Oke, baik. Bung Basarah. Ini Bung Basarah lihatnya gimana nih kok ada statement dari Bung Denny kemudian gaduh. Kalau PDIP sendiri menyikapinya gimana? Gini Mas BDM. PDI Perjuangan itu sejak zaman PDI ProMega luar kekuasaan sampai sekarang PDI Perjuangan dalam berjuang itu selalu memegang prinsip demokrasi dan hukum. Oke. Karena prinsip negara kita demokrasi dan demokrasi. Oke. Dalam prinsip negara hukum telah kita menyepakati bahwa MK adalah bagian dari kekuasaan kehakiman yang merdeka. Oke. Lalu diberi wawonang untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Dalam perkara pengujian undang-undang nomor 114 tentang sistem pemilu tertutup dan terbuka itu laporan yang tadi sudah kita dengar juga dari apa jurubicara MK tahapannya ini kan baru mendengarkan kesimpulan para pihak. Belum sampai permusatan para hakim yang menjadi pertanyaan dalam diskusi kita ini dari mana seorang guru besar hukum tata negara Profesor Denny Indrayana dengan kajian ilmiah apa sehingga kemudian dapat mengumumkan secara resmi ya dalam medsos pribadinya yang mengatakan bahwa pemilu sistem pemilu akan diputuskan MK dengan sistem tertutup dengan komposisi 6-3 gitu kan nah dalam asas hukum kan berlaku siapa yang mendalilkan harus membutikan nah saya kira dalam perspektif itu PD Perjuangan menyerahkan pada Pak Bung Denny Indrayana sendiri dan juga menyerahkan kepada publik untuk menilainya yang pasti PD Perjuangan taat hukum dan kita menghormati MK sebagai lembaga kehakiman yang bersifat merdeka untuk memutuskan apa keputusan nanti yang akan diambil oleh Mahkamah Konstitusi saya kira disitu standingnya tapi kalau betul analisis dari Denny atau Impen Denny bakal dilakukan tertutup PDIP gimana? PDI Perjuangan memang di dalam doktrin perjuangannya di sistem pemilu ini di keputusan Kongres Rakernas kita memang memilih sistem tertutup mengapa demikian Mas BDM karena sekali lagi rujukannya konstitusi kita mengatur bahwa pemilu legislatif pemilih anggota DPR RI dan DPR daerah Partai Politik saya ulangi Partai Politik berarti menyebut organisasi Partai Politik bukan individu kemudian undang-undang Partai Politik memberikan tugas dan tanggung jawab pada Partai Politik untuk melakukan kaderisasi rekrutmen kaderisasi setelah dikader ditugaskan nah proses kaderisasi inilah yang kami yakini dalam sebuah partai yang menjalankan prinsip kaderisasi dengan benar dia yang paling tahu untuk menugaskan kader yang paling siap atau tidak siap nah sistem kaderisasi ini kami yakini dalam kawah canda di muka PDI Perjuangan rakyat biasa seperti Pak Jokowi bisa menjadi presiden Republik Indonesia Pak Ganjar juga rakyat kebanyakan bisa menjalankan presiden karena kami percaya betul dengan sistem kaderisasi kami namun demikian sekali lagi Mas BDM posisi PDI Perjuangan bukan pemohon dalam judicial review ini ini di luar PDI Perjuangan kita tidak terlibat di dalam proses uji materi itu baik Bung Ferry Amsari ini Anda lihat gimana ya setelah kemudian tweet dari Bung Denny kemudian terjadi kegaduan terjadi disinformasi terjadi rekonteksualisasi bacaan Anda seperti apa tapi setelah jeda masih bersama saya Budi Mantan Rujo di satu meja depurum Ferry Amsari Bung Ferry ini tweetan Denny Anda yang baca seperti apa sih kalau secara prosedur hukum acara makamah konstitusi memang hampir sulit kalau sudah ada putusan sebab pihak-pihak baru memasukkan kesimpulan ada 14 pihak terkait satu pemohon dua termohon 17 kesimpulan perlu dibaca itu oleh sudah dibaca semua ya jadi dan baru dalam proses itu tetapi kalau mau dilihat dari sisi yang lain ini sisinya bisa dikatakan tidak kredibel tapi ilmiah alat hitungnya bisa dilihat dari asal hakim tiga dari DPR yang tentu saja partai mayoritas adalah PDIP yang mendukung sistem tertutup tiga dari presiden yang kader PDIP juga sudah enam tiga sebenarnya tetapi tentu ini galiannya tidak sesederhana itu ya untuk dan itu apa hitung-hitungan lah ya hitung-hitungan bukan kredibel ya tidak data yang disampaikan oke tapi gini kalau kembali kepada fokus persoalan apakah betul tadi sinyalemen dari Pak SBY kalau itu tiba-tiba berubah terjadi chaos politik menurut Anda chaos dalam artian partai-partai yang sudah mempersiapkan segala strategi menuju 2024 harus mengubah segala taktik oke dan tentu ini tidak hanya merugikan partai tetapi juga kader karena mereka juga harus memikirkan banyak hal lalu juga penyelenggara karena harus sosialisasi lagi apalagi peserta pemilih mereka juga akan kebingungan biasanya ada nama tiba-tiba hilang nama kan begitu ya nah cuman kalau saya melihat putusan MK memang tidak ada logika bagi MK untuk memutuskan mengubah sistem di tengah jalan pertama tadi dengan sangat baik dijelaskan mas Bas ya tapi saya agak berbeda mengambil angle-nya bahwa memang menurut pasal 22E peserta pemilu itu partai politik tapi penyelenggaraannya menurut pasal 22E ayat 2 penyelenggaraan pemilu itu terkait dengan pemilihan anggota DPR DPD dan DPRD jadi mau tidak mau konsep keterbukaan dalam sistem itu terang-benerang belum lagi bicara soal kedaulatan di pasal 1 ayat 2 dan kemudian langsung di azaz pemilu di pasal 22E jadi apalagi putusan MK sudah final menurut putusan nomor 22 strip 24 PUU 6 Romawi tahun 2008 dan paling hebat Mas Budi kalau kemudian MK mengubah sistem padahal dalam putusan-putusan sebelumnya kalau dinyatakan open legal policy kebijakan hukum terbuka yaitu undang-undang dasar memberikan hak kepada pembentuk undang-undang mengatur pasal 22E ayat 6 tata cara pemilu diatur lebih lanjut dengan undang-undang maka ini nuansa open legal policy biasanya MK nolak ya biasanya ya dalam putusan sebelumnya khusus generasi sekarang tak aneh kalau kemudian mahkamah konstitusi tiba-tiba mengambil tindakan untuk menafsirkan tapi sudah ada contohnya saya ke Mas Basaran lagi Mas Basaran ini kan setelah ada gaduh itu kan 8 par politik di DPR kemudian menyatakan penolak proporsional tertutup tapi PDIP tetap ingin tertutup kalau dalam posisi sekarang sebelum itu ya teori chaos itu tadi Mas Budiman itu kan harusnya bertemu antara faktor subjektif dan faktor objektif faktor subjektif itu adanya aktor-aktor yang memang menggerakkan mengarah pada situasi chaos yang kedua faktor objektif adanya satu kebijakan yang memang menjadi dasar untuk terjadinya chaos nah ini satu hal yang dikhawatirkan akan menjadi chaos itu belum ada keputusan MK jadi bagaimana teori chaos itu bisa bisa dikemukakan sedemikian rupa di hadapan publik yang pertama kalau dalam kaitan PDI Perjuangan tadi sudah saya tegaskan memang benar secara konsep doktrin kadrisasi di PDI Perjuangan kita melihat bahwa sistem pemilu tertutup itu yang paling dekat dengan produk kadrisasi yang kami yakin betul kami jalankan di partai kami tetapi di dalam kontes ketatanegaraan proses judicial review yang tengah terjadi di mahkamah konstitusi PDI tidak punya tidak punya keterkaitan langsung di sana begitu kan tetapi PDI Perjuangan menghormati mahkamah konstitusi sebagai lembaga kekuasaan kehakiman yang berdeka yang memang punya wawonan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap undang-undang rasar kita biarkan itu berproses apapun keputusan mahkamah konstitusi sistem tertutup kita siap sistem terbuka kita siap yang kita tidak siap ini sistem pemilu tertunda kalau pemilu ditunda PDI Perjuangan tidak siap boleh terbuka kita siap tertutup kita siap tapi jangan sampai tertunda oke Bung Benny tapi ini kalau tadi kembali lagi kan chaos ya bukan terlalu berlebihan ya atau memang gimana itu kan yang disampaikan oleh Pak SB itu kan jelas itu semacam wake up call wake up call early warning lah jadi janganlah sistem yang sudah tertata dengan baik ini tiba-tiba diubah-ubah tanpa alasan yang jelas saya rasa masuk akal itu peringatan ini jadi ini adalah wake up call eh hati-hati lah ya saya kasih tau hati-hati itu ada kasus baku bunuh soal merebut nomor urut ini baku bunuh dan jangan lupa juga banyak caleg yang sudah mengancam kalau tertutup ini Pak Benny kami mundur dari caleg kan gitu apa yang akan terjadi betapa susahnya partai politik ini untuk menata ulang itu satu Pak Budiman yang kedua saya kembali apa yang disampaikan oleh Bung Denny itu sangat penting apa pentingnya pentingnya sebab Denny tidak mungkin melakukan itu tanpa sebab tanpa tujuan dan tanpa alasan oke sudah ada bukti bahwa memang yang membuat tidak tertib itu adalah mahkamah konstitusi oke ya MK ini kan tugasnya menjaga konstitusi bukan bikin yang tidak tertib MK nya ya ya MK misalnya dalam kasus jabatan pimpinan MK itu kan jabatan pimpinan KPK ini kan open legal policy oke menjadi kemenangan pembentuk undang-undang yaitu presiden oke baik kan begitu oke saya tanya ke Pak Palguna Pak Palguna ini tadi ada kritik juga dari Beni yang mengatakan yang tidak tertib pada mahkamah konstitusi juga pada tahun 2008 kan MK sudah memutuskan bahwa pilihannya dilakukan secara terbuka apakah saat ini dari sisi konsistensi bisa memunculkan putusan yang berbeda secara teori hukum bisa mas cuma gini bisa gini boleh saya menyerahkan dua menit ya yuk pendek aja ya gini kalau pendek ini susah juga kan gini gini loh di Amerika Serikat yang tutup pada sistem presiden itu mengubah putusan makam agung itu biasa cuma alasan untuk berubahnya itu jangan power rangers gitu loh oke gak ada alasan tiba-tiba berubah gitu nah itu alasan dulu misalnya pemisahan sekolah atas dasar warna kulit itu dikatakan konstitusional disana oke tapi setelah kasus Brown vs Board of Education tahun 1953 putusannya berbalik 180 derajat yang jadi soal bukan bagaimana mengapa itu berubah yang jadi soal adalah bagaimana hakim menjelaskan di dalam rasio disiden di putusannya mengapa dia berubah dari presiden tapi dalam konteks Indonesia untuk keuntus makamah konstitusi itu saya setuju dengan yang disampaikan Ferry tadi itu adalah bagian legal policy saya tidak menjabarkan open legal policy tapi bagian dari pembentuk undang-undang untuk mengurusnya gak boleh makamah konstitusi masuk ke soal itu sebab sistem yang manapun mau terbuka mau tertutup ujungnya sesungguhnya adalah ada pada apakah partai politik kita sudah melaksanakan fungsi-fungsi minimum partainya oke tapi tapi jangan lupa pula Pak Palguna di 2008 MK juga pernah memutus judicial review sistem pemilu dari sistem hybrid menjadi sistem terbuka pada waktu itu jadi ada jurisprudensi hukum yang sudah pernah dilakukan juga oleh makamah konstitusi di 2008 untuk sistem pemilu ini saya mengatakan tadi Mas Bas harus ada argumentasi hukum dalam rasio desiden di putusan mengapa berubah jangan power-renders kan saya mengatakan begitu tadi kalau ada ada alasannya boleh tapi alasannya harusnya konstitusional jangan alasan kayak tiktok harus kalau konteks yang sekarang ini kan MK belum mengeluarkan keputusan saya mau masuk ke persoalan terakhir yang saya tanyakan sekarang siapa kan pernyataannya Denny oke ya jadi memang ini belum jelas ini semata-mata analisis dari Denny Indrayana yang seakan-akan MK itu sudah memutuskan pemilu tertutup dengan komposisi 6-3 oke Pak Palguna kembali ke Benny Ben kalau memang kalau memang sinyal lemen atau informasi kredibel yang diperoleh Denny Indrayana itu betul bahwa kembali ke sistem tertutup Demokrat mau ngapain tapi jawabannya setelah jeda berikutnya masih bersama saya Budi Matan Rujul di satu meja deporum Benny Hartman jika kemudian analisis atau informasi Denny betul dilaksanakan dengan sistem tertutup hanya nyoblos partai politik Demokrat mau ngapain ya sebelum apa yang mau dilakukan oleh Demokrat sikapnya ya kita tetap mempersoalkan kewenangan Mahkamah Konstitusi kami punya pandangan pendapat Mahkamah Konstitusi sama sekali tidak punya kewenangan apapun untuk menentukan ini yang kedua fakta politiknya dari sembilan fraksi yang ada di parlemen delapan dengan tegas menolak sistem tertutup tetap mendukung sistem terbuka ini kalau dinyatakan tertutup gimana kalau dinyatakan terbuka saya duga delapan fraksi partai politik yang ada di parlemen ini bukan tidak mungkin akan melakukan boycott boycott pemilu ini kalau boycott ini dilakukan maka memang inilah agenda tersembunyi dari delapan park dari belakang belakang ini untuk apa untuk menunda pemilu ini bikin chaos situasi ini kan begitu macam-macam ya macam-macam jadi tetap memang ada skenario begitu bukan tidak mungkin ini jadi sengaja itu dilakukan oke baik baik Bung Benny Bung Bas jadi kalau Bung Bas lihat kalau kemudian skenario nya adalah tetap menggunakan proporsional terbuka PDIP gimana sebelumnya Bung Benny mengatakan kalau sistem pemilu tertutup akan memboycott jangan-jangan itu akan membuat pemilu menjadi tertunda oke jadi siapa yang meminta tertunda jadi begini mas BDM bagi PDI Perjuangan sekali lagi dalam hal berjuang kita selalu memegang teguh pada prinsip demokrasi dan prinsip hukum kita hormati keundangan MK dalam menguji undang-undang pemilu sistem tertutup terbuka ini kita tunggu PDD Perjuangan pada posisi yang menunggu saja keputusan apa yang akan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi mau memutuskan terbuka kami siap memutuskan kami tertutup siap kami tidak mau mencampuri mengintervensi apalagi menakuti Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan sesuai dengan kemampuan kami karena kita menghormati masing-masing keundangan lembaga oke baik Bung Bas Pak Palguna jadi sebaiknya kalau Pak Palguna yang pernah diakim konstitusi kira-kira gimana sebaiknya apa negarawan yang menguasai konstitusi yang akan memutuskan sistem politik sistem pemilu yang terbuka dan tertutup itu Pak Palguna satu yang saya mau katakan sekali Mahkamah Konstitusi mengatakan itu legal policy tak hati itulah kecuali terdapat fakta lain misalnya ada perubahan dalam sistem ketatan negara yang menyebabkan bahwa sesuatu yang dulu dikonstruksikan sebagai legal policy itu ternyata menjadi persoalan yang bisa dimasalahkan konstitusionalitasnya itu kan soal yang lain nah saya tetap beranggapan cara-cara seperti ini adalah bentuk intervensi terhadap pengadilan dan itu tidak bagus dalam kalau kita berbicara tentang konstitusional democratic state kalau cara-cara tuduhan macam-macam ini maksudnya tetapi bahwa harus ada kontrol terhadap pengadilan dalam pengertian yang positif yang konstruktif itu sangat penting itulah sebabnya maka sebagai imbangan dari judicial independensi itu dibutuhkan yang namanya judicial accountability salah satunya adalah kewajiban hakim untuk membuat pertimbangan yang seargumentatif mungkin sehingga publik yang awam pun memahami mengapa ia tiba pada kesimpulan bahwa A, B, C, D dan seterusnya begitu jadi tetap yang open legal policy tetap open legal policy tetap accountable dengan argumentasi yang memang masuk akal ya Pak Balguna ya betul jadi dia apa yang sudah dikatakan legal policy tak hati itu kecuali itu yang tadi saya katakan ada gak alasan untuk mengubah pendirian itu seperti yang dilakukan oleh Hakim Agung Amerika Serikat dari apa namanya mengubah sekolah yang tadinya pemisah sekolah atas dasar warna kulit itu tadinya bertentangan dengan undang-undang dasar tidak bertentangan dengan undang-undang dasar menjadi bertentangan itu kan perlu argumentasi yang benar-benar luar biasa kalau gak ada itu gak ada alasan untuk menyatakan oke baik Pak Balguna Bung Ferry jadi kalau kemudian betul bahwa MK kemudian akan menjadi pemilunya menjadi tertutup implikasi-implikasi apa yang bakal terjadi ya pertama dari sisi MK terlebih dahulu ketika mengubah tadi Pak Pangguna sudah menyinggung soal boleh diubah kalau ada kondisi memang di dunia ilmu kekuasaan kehakiman ada dua alasan satu ada keadaan konstitusional baru kedua terjadi perubahan konstitusi itu sendiri jadi batu ujinya sudah berubah tentu boleh hafsir baru nah kalau tidak konsekuensinya adalah jika hakim itu terdata mengubah sikap berhukumnya dia masuk ke pelanggaran etik pelanggaran etik pelanggaran etik karena dia selalu menggunakan cara berfikir hukum berbeda-beda karena diduga pasti ada kepentingan bukan soal penegakan hukum jadi kalau dia sudah berbeda kasus ini open legal policy besok lain lagi itu berlanggar terhadap pemilunya sendiri nah dalam konteks pemilu saya sudah mengatakan ini tidak sehat di tengah jalan tahapan berlangsung tiba-tiba terjadi perubahan mas Bas betul ada juga waktu itu di tengah jalan tapi itu tafsir yang harus kita anggap sebagai pengalaman buruk yang tidak boleh berulang jadi jangan kita mengulangi ini dan mas Bas tadi kan cerita juga teman-teman pasti akan mengubah strategi artinya partai sendiri siapapun partainya sedang tidak siap kalau ini terjadi perubahan tiba-tiba oleh karena itu MK juga harus menghormati konstitusi kita putusan mereka sendiri bahkan partai politik peserta pemilu ya dan para pemilih oke baik Bung Ferry Amsari Mas Ahmad Basarah Bung Beni dan Pak Palguna terima kasih telah bergabung di satu meja The Forum perdebatan pemilu proporsional terbuka atau tertutup bukanlah akhir perjalanan negeri bangsa ini pernah menjalani sistem tertutup pernah melaksanakan sistem setengah terbuka juga pernah melakoni sistem terbuka semuanya ada untung dan rugi perdebatan publik tak perlu direspon elit dengan pernyataan menakut-nakuti atau mengintimidasi atau malah untuk kekuatan politik pemilu bukan hanya milik elit tapi sarana demokrasi untuk kepentingan publik makamah konstitusi perlu bijak mengambil posisi bukan hanya sekedar perpanjangan kroksi karena MK terlanjur ditempatkan sebagai penjaga konstitusi ibarat sebuah permainan janganlah MK mengubah aturan di tengah jalan itu bukan mencerminkan tindakan negarawan pemilu akan kita laksanakan 14 Februari 2024 pastikan untuk tetap mengikuti perkembangan terkini melalui Kompas TV independen terpercaya demikian satu meja dekforum malam ini sampai jumpa pekan depan selamat malam dan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih